Untuk hari ini akan ada empat program yang akan dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia. Yang pertama adalah pembukaan KTT ASEAN. Yang kedua adalah acara dengan ASEAN Business dengan ABAC, dengan ABC. Yang ketiga adalah Working Dinner yang dilanjutkan dengan Plenary. Jadi KTT ASEAN Plenary akan diselenggarakan pada malam hari ini. Nah hari ini dan untuk Pak Mendak sudah mulai dari kemarin. Kita pada tingkat Menteri sudah mulai melakukan pertemuan. Pak Mendak adalah penjuru kita untuk isu terkait dengan RCEP, RCEP. Sementara Pak Menko Polhukam tadi memimpin delegasi untuk ASEAN Political and Security Community. Bersama dengan saya, saya dampingin Pak Menko Polhukam. Dan saya juga melakukan pertemuan semalam adalah dengan para Menteri Luar Negeri ASEAN. Sementara tadi pagi adalah dengan ACC. ACC ini lebih bersifat housekeeping. Housekeeping isu termasuk persiapan untuk penyelenggaraan KTT ASEAN itu sendiri. Jadi mungkin saya ingin minta dengan hormat Pak Mendak untuk menyampaikan mengenai perkembangan negosiasi untuk RCEP. Pak Mendak monggo. Masih Bumendu. Jadi rekan-rekan sekalian, dalam dua hari ini, hampir dua hari, satu setengah hari, kita melakukan pertemuan dengan Menteri-Menteri ASEAN sebagai bahagian dari persiapan masuk kita ke RCEP. Karena ASEAN ini kita sepakat bahwa kita harus mempunyai satu suara dan satu sikap. Dari mulai working dinner, kita menyepakati hal-hal yang harus kita sampaikan. Dan kesepakatan ASEAN itulah yang kemudian dibawakan dalam pembicaraan dengan mitranya. Dalam pertemuan di RCEP, ketua tim negosiasi, yaitu yang juga dari Indonesia, Pak Dirjen PPI, melaporkan kepada para Menteri-Menteri RCEP mengenai perkembangan pembahasan yang sudah dilakukan, yang terakhir di Auckland, yang juga sudah memberikan progres hanya tinggal meminta arahan dari Menteri-Menteri RCEP yang kita juga semua sudah formulasikan. Sampai tadi pagi jam 4 baru selesai memformulasikan untuk dilaporkan ke leaders. Dan nanti Menteri-Menteri, tingkat Menteri akan menyampaikan kepada pimpinan-pimpinan kita di dalam forumnya yang kemudian nanti disitulah akan diambil kesepakatan-kesepakatan yang akan disampaikan sesudah selesai leader summit itu. Nah, di tengah-tengah sidang-sidang ini, kita semua melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa Menteri. Kami melakukan pertemuan dengan Jepang, dengan RRT, kemudian juga dengan Australia, dan nanti dengan UK, kebetulan pas ada di sini. Dan sebelum itu, tadi siang baru selesai dengan Korea, yang semua tentu berkonsentrasi pada RCEP dan bilateral. Menunjukkan hal yang positif semuanya secara keseluruhan. Mereka memberikan dukungan dan support penuh, karena Indonesia sebagai country coordinator, kita akan mengambil langkah-langkah yang cukup signifikan di dalam RCEP dan juga dengan bilateral. Satu hal yang pasti yang kita lakukan dan kita rasakan adalah Ini semua progres perjanjian, progres kerjasama bilateral dan multilateral. Kami selalu didampingi oleh KEMLU. Pada saat kita bilateral, kita juga dengan duta besarnya langsung, yang langsung asis kita dan begitu kami selesai melakukan itu, DUBES atas instruksi dari Ibu Menlu melakukan pembicaraan atau menindaklanjuti. Sehingga semua itu bisa lebih cepat dan bisa lebih tepat sasaran. Jadi itu perkembangan yang bisa saya update dulu, karena nanti hasilnya seperti apa, leaders yang akan melaporkan atau menyampaikan setelah mendapatkan laporan, kemudian itu akan diputuskan oleh leaders, itu Bu Menlu. Baik, jadi intinya dari apa yang disampaikan oleh Pak Mendak adalah bahwa sejauh ini memang negosiasi selalu tidak mudah, tetapi sejauh ini dari apa yang disampaikan Pak Mendak, juga yang disampaikan oleh Pak Dirjen, terjadi substantial progress. yang ini merupakan bekal untuk upaya kita agar perundingan RCEP ini mudah-mudahan dapat diselesaikan, dikonglut pada tahun depan. Jadi sekali lagi substantial progress ini menjadi modal yang bagus untuk RCEP, untuk maju ke depan. Nah teman-teman, nanti silakan kalau mau di dalam meeting Pak Mendak, tetapi saya ingin menyampaikan lebih lanjut bahwa besok hari kedua, acara Presiden sangat penuh, ada sekitar 11 program, tentunya angka ini saya berikan, tetapi bukan angka yang pasti, karena di sana-sini dalam perjalanannya biasanya ada tambahan, ada kemudian kemungkinan ada adjustment lagi, tetapi so far sampai detik ini kita lihat akan ada sekitar 11 program yang akan diikuti oleh Presiden besok, 7 pertemuan yang terkait dengan ASEAN, termasuk pertemuan summit untuk RCEP, kemudian ada yang lainnya adalah pertemuan bilateral, dan kemudian ada acara dinar. Sementara untuk hari ketiga, hari terakhir, akan ada sekitar 6 program, 5 program terkait dengan ASEAN, dan satu lagi adalah mengenai masalah bilateral, pertemuan bilateral. Tadi Pak Menko Polhukam sudah menyampaikan beberapa informasi yang terkait dengan FISC, saya hanya ingin menambahkan informasi yang kita ambil dari, ada beberapa yang kita ambil dari laporan sekjen ASEAN misalnya, kan setiap kali kita bertemu seperti ini, kita mengukur seberapa jauh kemajuan pencapaian di tiap-tiap pilar ASEAN, di blueprint masing-masing. Nah, untuk pilar politik dan keamanan, sekjen ASEAN tadi melaporkan bahwa 88% itu sudah dapat dilakukan. Nah, di dalam pertemuan tadi, kita juga membahas beberapa hal, saya ingin meng-highlight beberapa sebagai informasi teman-teman, misalnya, model untuk ASEAN Extradition Treaty sudah disepakati, dan ke depannya kita menugaskan SOM untuk membuat treaty-nya itu sendiri. Jadi, modelnya sudah disepakati, kemudian treaty-nya itu sendiri, kita tugaskan SOM untuk memulai pembahasan mengenai masalah treaty-nya. Terus kemudian terdapat juga perkembangan untuk Laut Cina Selatan. Kita sudah dapat mensepakati satu teks negosiasi untuk Laut Cina Selatan. Kita berharap bahwa first reading akan dapat diselesaikan tahun depan. Jadi, ada juga progres untuk Laut Cina Selatan. Terus, yang lainnya adalah inisiatif Indonesia, Our Eyes Initiative, itu juga sudah disahkan. Dan selain itu, untuk pilar ini juga kita sudah mengesahkan guideline untuk consular assistance by ASEAN mission in third countries. Intinya adalah bahwa ASEAN, negara-negara ASEAN, telah sepakat untuk saling membantu apabila terjadi masalah kekonsuleran di negara ketiga. Nah, pada saat pertemuan ACC tadi, Indonesia kita menyampaikan mengenai masalah coordinatorship Indonesia. Untuk tahun ini, kita menjadi koordinator ASEAN-Rusia. Tahun ini juga akan ada statement bahwa Rusia menjadi mitra strategis ASEAN, jadi strategic partnership ASEAN dengan Rusia. dan besok akan dilakukan penanda tanganan MOU kerjasama antara ASEAN dengan IISI. Jadi, kita sampaikan highlight coordinatorship kita dengan Rusia dan tentunya besok pada saat pertemuan ASEAN-Rusia, Indonesia Bapak Presiden akan menjadi koordinator dan akan menyampaikan statement atas nama ASEAN. Terus, kemudian masih dalam konteks EICC, tadi kita juga bahas mengenai masalah perkembangan kemajuan pembangunan ASEAN-Rusia. Sekjen ASEAN melaporkan bahwa sampai saat ini sudah 85% pekerjaan bangunan selesai. Oleh karena itu, Indonesia sebagai tuan rumah ASEAN-Rusia mengatakan bahwa kita tetap akan mengupayakan bahwa awal tahun depan sudah dapat selesai sesuai dengan jadwal yang memang sudah ada. Insya Allah akan selesai karena sekali lagi dari Sekjen sendiri melaporkan bahwa 85% sudah dapat diselesaikan per hari ini. Jadi itulah teman-teman gambaran awal mengenai kegiatan Presiden beserta isu-isu tadi yang saya sebutkan terutama untuk ARSEP, FTSC menambahkan apa yang disampaikan Pak Menko dan ECC yang lebih bersifat housekeeping untuk persiapan KTT besok.